Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dacong Mengkel 47 Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih buat teman-teman Yang udah support channel ini Semoga kita semua Selalu diberikan kesehatan Dilimpahkan rezekinya Dan nikmat yang berlimpah ya Amin Ya teman-teman semua Ini adalah video lanjutan Yang kemarin ya Yang kemarin Part 2 Sama part 1 Nah dan ini adalah Part 3 nya ya Ini video finishing nya ya guys Buat yang kemarin udah nonton Terima kasih Ini adalah lanjutannya Jadi teman-teman Nggak akan ketinggalan ya Makanya jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar enggak nanti Ketinggalan ya guys Oke dan ini adalah Proses Pewarnaannya ya Setelah di Cat putih Lalu cat kuning Kemudian nanti Kita masuk ke proses Clear coat ya Finishing sama Polishing juga Jangan kemana-mana Tetap tonton videonya Sampai selesai ya guys 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 Alhamdulillah kita sudah selesai diproses pengecatan ya guys Kemudian setelah ini kita masuk ke proses clear coat ya Biar nanti hasilnya lebih wet look dan good looking pokoknya mah guys Oke guys kemudian sekarang kita masuk ke proses pengekliran ya Dimana proses pengekliran ini adalah yang menentukan hasil akhir dari proses pengecatan ya Karena di proses clear coat ini banyak sekali resikonya pokoknya guys Kadang ada yang mengembuih ada air di dalam si clear coatnya Kadang pecah si cetnya kadang juga berdebu Terus ada lagi clear coatnya meler atau ngacai Jadi wah pokoknya mah banyak sekali resiko dalam pengekliran ini guys Karena proses clear coat ini sangat-sangat menentukan di proses akhir pengecatan ya Pokoknya mah seperti itu makanya kita harus lebih teliti lebih waspada lebih hati-hati karena masih banyak hati yang menanti Dan disini saya menggunakan perbandingan clear coat 1 banding 1 ya guys ya Dimana saya mengikuti sesuai aturan di produk merek clear coatnya itu ya guys Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah inilah hasil dari proses clear coatnya ya guys Alhamdulillah sudah selesai terlihat wet looking dan pokoknya mah good looking guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah guys! guys proses pengekliran clear code-nya sudah selesai ya dan ini adalah hasilnya guys Alhamdulillah kalau orang-orang yang bekerja di bidang pengecatan kalau udah masuk ke proses pengekliran dan sudah sudah selesai pengeklirannya seperti ini maka disitulah ketenangan dalam bidang pengecatan dan ketenangan bekerja kembali normal ya guys pokoknya mah asa jong-jong seperti bucat bisul guys kalau istilahnya masuk di itulah dan sekarang kita masuk ke proses finishing akhir ya yaitu kita berproses koleskodia dengan menggunakan kompon halus dan ini yang belum pokoknya lanjut aja nanti semuanya sampai benar-benar jinslah yang ini nya sama yang udah diampasnya tadi ya itu ada mamat saya mah ada adanya mah asuk TV keluar negeri mah internasional Alhamdulillah inilah hasil akhir dari proses pemolesan bodinya ya guys seperti ini hasilnya selamat menikmati dan ini adalah hasil akhir dari proses proses polisnya ya guys seperti ini nanti tinggal kita pasang-pasangkan bagian-bagian yang belum terpasangnya ya guys Alhamdulillah proses pengecatan sudah selesai guys dan ini hasilnya seperti ini selamat menikmati 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 iya selamat menikmati selamat menikmati Hasil akhir dari proses pengecetannya Ya guys Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Mohon maaf bila ada kata yang salah diucapkan Semoga semua makhluk berbahagia Tanpa terkecuali Sampurasun Salam sejahtera Rahayu Selamat menikmati